Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini channel belajar bermanfaat akan memberikan tutorial cara untuk membuat jadwal ataupun agenda meeting rapat menggunakan aplikasi zoom Di sini berarti kita membuat link zoom untuk keperluan rapat Sebenarnya bisa pula digunakan untuk kuliah, webinar, keperluan belajar mengajar Pada tutorial kali ini diasumsikan bahwa bapak ibu telah memiliki akun zoom dan telah menginstal aplikasi zoom yang diunduh dari zoom.us Langsung saja kita mulai Kita pertama kita klik aplikasi zoomnya Kemudian setelah muncul tampilan yang ada di layar Kita klik schedule Kemudian topiknya kita pilih misalkan rapat treasure study Kemudian waktu dimulai rapat kita pilih misalkan hari ini Kamis 29 Oktober 2020 Pukulnya 16.00 Durasi waktunya 1 jam Bisa kita pilih sebenarnya 30 menit Jadi di sini kita pilih 0 Minimal di sini 30 menit seperti ini Minimal adalah 15 menit Kemudian di sini di bawah di sini itu ada recurring meeting Ini kita biarkan saja seperti ini posisinya Kemudian zona waktunya kita pilih Jakarta Untuk meeting ID-nya Kita bisa pilih generate automatically Ataupun personal meeting ID Dalam hal ini saya lebih cenderung memilih generate automatically Kemudian di bagian security ini Pas kodenya kita bisa ganti sesuka kita Misalkan kita lah Treasure 2020 Kemudian di sini kita bisa Klik waiting room Ataupun tidak Kita biarkan saja seperti ini Kemudian Di bawahnya di sini video Kita bisa mengaktifkan video Baik untuk host maupun Partisipan Posisi seperti yang ada di sini itu Menandakan untuk host maupun Partisipan ini dalam keadaan off videonya Apabila kita ubah menjadi seperti ini Ini hostnya on Sementara untuk partisipannya itu off Apabila kita klik seperti ini di bagian sini jadi on Berarti di sini baik host maupun partisipan Ini dalam keadaan on videonya Misal kita off kan kedua-duanya Kemudian untuk audio kita pilih Telepon and computer audio Kemudian untuk kalender Ini bisa pilih out lock Ataupun google kalender Ataupun kalender yang lain Dalam hal ini Kita biarkan saja pada posisi google kalender Dengan kita Meng-checklist di google kalender Maka nantinya akan Apabila kita save Maka akan Lari ke Google kalender Dan itu nanti bisa kita close Ataupun kita gunakan google kalender Tergantung kebutuhan Kemudian di bagian sini ada Opsi tingkat lanjut Dalam keadaan seperti ini Itu berarti Ketika Partisipan itu memasuki Ataupun join room pada zoom Dalam keadaan mute Kita biarkan seperti ini Tapi apabila Menginginkan untuk Dapat join Sebelum host Maka kita bisa Klik di sini Dan apabila kita Menginginkan Untuk Merekam Ataupun menyimpan Hasil daripada meeting Dalam Komputer Maka Klik locally Dan apabila ingin Menyimpan pada Cloud Klik sebelah kanan Kemudian di bagian bawahnya Di sini terdapat Alternatif host Apabila ingin Menggunakan host Alternatif Maka Kita ketik Akun Zoom Di sini Kemudian Kita Save Ini memasuki Ke Akun Google Dalam hal ini Kita bisa Untuk Meng-close-nya Meng-abekan ini Tapi apabila Kita membutuhkan Untuk masuk Menggunakan Google Kalender Maka kita bisa Memilih Salah satu Akun yang ada Dalam hal ini Saya pilih Close saja Ya Kemudian di sini Sudah muncul Agenda Ataupun Jadwal Rapat Treasure Study Pada Zoom Apabila Telah muncul Seperti yang Tampil di layar Maka kita Klik Meeting Kemudian Kemudian di sini Akan muncul Jadwal Rapat Treasure Study Apabila kita Ingin membagikan Ataupun Men-share Undangan Rapat Treasure Study ini Kita Klik Copy Invitation Kemudian kita Edit Seperlunya Misal Menggunakan Notepad Umumnya Kita Hapus Bagian yang Di bawah Di sini Di sini Kita bisa Bagikan Melalui Email Ataupun Melalui WA Ataupun Melalui Media Yang lain Ini Kalau kita Klik Start Ini Sudah muncul Masuk Pada Zoom Meeting Seperti yang Tampil di layar Seperti ini Kalau posisinya Seperti ini Maka Sudah Bisa Kita Gunakan Zoom Ini Untuk Keperluan Rapat Kuliah Belajar Mengajar Webinar Dan Keperluan Yang lain Demikian Tutorial Singkat Pada Kesempatan Hari Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keperluan